Kita dengerin ya dari live-nya ya Bodohnya kalian percaya Bodohnya kalian percaya Ya makanya gak diterusin sama Una kan Ini penyebab Suki Islam dan ini udah diklarifikasi dari saudaranya sendiri Semenjak putusnya dari Una Ternyata mulai terbongkar juga ya Dan kenapa putusnya Una ya Karena ini faktornya juga Buat yang gak tau Una putus karena ini faktornya Haa ternyata ada yang memainkan agama Dulu gue sempet nge-reaction guys Pertama mereka kayak pacaran Una dengan Koai Bila gue udah ngikut lama banget ya berarti ya channel ini Dan gue dihujat Bahkan gue sampe ke DM Karena gue bilang ya Kok yang dulu cuma punya berapa ratus dan berapa juta view Ratus viewers yang masih dikit Dengan Una yang udah di atas 10 juta followers Disitu udah keliatan banget Tapi gue dihujat Tapi kita gak bahas itu guys Tapi kita lebih ngebahas perkara Koai masuk Islam atau tidak Mari kita bahas di channel ini Yo guys Yang buat temen-temen yang baru mampir Jangan lupa ya guys Diklik tombol subscribe-nya Ketika kalian mau klik tombol subscribe Kalian telah support channel ini untuk aku setiap hari Langsung aja kita mulai videonya Untuk nge-reaction sekarang Let's go Mungkin kalian bisa dengerin JJ dulu ya Alhamdulillah sekali hari ini Udah benar-benar ketemu Manteng Khoi atau An Khoi Dan dia sholat bareng Memainkan sebuah agama demi popularitas Ini udah gue bahas di video ini Kalian bisa scroll aja Karena Khoi pertama terungkap Khoi gak masuk Islam adalah Dia doa di ulang tahun kayak gini Itu udah gue bahas Jadi kita gak ngebahas itu lagi Gak usah ngebahas itu Kita bakal ngebahas dari Salah satu orang yang tinggal di Mekah Ya tadi ya Dan temennya juga Mengklarifikasi temennya ya Sekarang kayaknya bukan temen lagi deh Ada permasalahan Jadi kayak musuhannya mereka Oke Yaitu Ada dari Adi Oke disini tertulis ya Dari live-nya Bodoh Fans Sebelah Makanya Una gak diterusin Si tuan-tuan yang suka sepil Tapi sunat dan syahadatnya Mana ada Bikin Viti Dari situ kita udah paham Adiknya Ikan udah ngomong Ikan gak pernah pindah agama Kita bahas Live-nya Adi dulu Atau gak bahas Ini nih Adiknya sendiri ya Atau kakaknya ya Dari Koyuna Dan yaudah kita bahas itu dulu Sebelum masuk ke live-nya ini ya Disini tertulis nih ya Nah ini Ini lagi lakuin live Nah kalau gak salah ini Adik atau kakak Disini dia Kalau kalian paling bawah Lihat nih Disini tertulis Adik perempuan Men Koy Men Toh Mai Membenarkan Bahwa kakaknya Tidak pernah pindah agama Oke Kita coba dengarin ya Bersama kakaknya Walaupun kakak paham Tapi seenggaknya Kita dengar lah Adik Gak bisa Gak bisa Oh ini adiknya ya Kok bisa Tiba-tiba Udah Gigi aja Oh ini bener-bener Adik Koy ya Yang klarifikasi Disini kita lihat tulisan Slagan dari video ini Nah yang klarifikasi Adiknya Koy Bahwa Koy tidak masuk Islam Sampai sekarang Ya Allah Kaki tidak menuntunnya Tapi kami serahkan Seguran darimu Langsung saja Untuk yang Menista agama Islam Amin Pantas Amas Adik juga jawab Begitu ternyata Subhanallah Baik Kamu tau Popularitas di Indonesia Banyak mayoritas agama Islam Gila Berani banget Disumpah Sampai ke Mekah Gue udah pernah bahas Kalau ke Mekah Kalau bukan orang Yang non-Islam Itu kagak dibolehin Kalau kalian belum nonton Silahkan nonton Jadi gue gak perlu Ngejelasin lagi Terus Kita bakal nonton Dari temannya sendiri Kayaknya mereka Udah musuhan sih Kita dengerin ya Dari live-nya ya Bodohnya kalian percaya Bodohnya kalian percaya Ya makanya Gak diterusin sama Una Ini penyebab Bapaknya Una itu pengen Mantunya itu yang Islami Dia aja sunat kagak Bener itu Terus yang disepil Sholat itu gimana Ya tajain sama dia lah Nanti kita tanya Itu kan urusan dia sama Tuhan Bukan urusan saya itu Sumpah Sholat Kotoknya megang Al-Quran Bukan memang bos Sebuah Al-Quran Kita mainkan Gue kan ngomong Kebenaran akan menemukan Jalannya sendiri Tinggal tunggu waktunya aja Buat fansnya please Jangan buta Tuh Kalian sabaran Bandar juga terungkap semuanya Tuh Oh my god Oh my god Gue sempet terharu sih Una buat SJ Koi di Mekah Gara-gara Una bilang Ke Malaysia Ke Masjid Sekarang gue bukannya terharu guys Jadi kayak Kesel gitu Kak Tria thank you Itu salak ya Salaknya masih Belum matang dari Ijo Sudah gitu doang Sudah gitu doang guys Kalifikasi Apa kabar udah Dubai Yang bersama Koi di Mekah Sumpah ya ini Ini juga salah satu Gue kayak Wow Ini cowok effortnya Bener-bener tinggi banget Wow Sekarang Anjir lo mainin sebuah agama Bener Sumpah gue jadi kayak Kesel Sekarang Dulu kayak gue Wih gila ini cowok effortnya Luar biasa banget Vietnam Mekah Terus ke Malaysia Buat mamparin ke masjid-masjid Ternama Dan sekarang DUM Tapi kok bisa pergi ke Mekah Gimana caranya Ini juga jadi pertanyaan gue guys Yang tau ya Silahkan komen guys Kenapa dia bisa ke Mekah Padahal Kita ada berapa khas kan Kalau di Mekah Tidak boleh dimasukin Orang non muslim Bahkan disana Dibuatin jalan khusus Buat orang yang non muslim Oke Next ya Sekarang kita ke Akun tiktoknya Udah Dubai Yang tadi JJ ya Nah ini nih Ini ada video bersama Koi guys Semoga Ketemu lagi Tahun depan disini ya Koi Udah seneng banget nih Udah Dubai ya Namanya Udah ceria kan Udah pake peci Memanah Udah pake sorbang Wah sumpah sih Gue jadi ga respek Anjir Next Nah ini klarifikasi udah nih Ya Banyak yang tag udah hari ini Katanya Koi lagi rame Bener Dan katanya dia mempermainkan Islam begitu ya Iya Oke Sewaktu udah di Mekah kemarin Gimana Terasa sekarang tersakiti Karena memang Menganggap bahwa Ada pengakuan dari kakaknya Koi Yang di Vietnam Bahwa Dia bilang Sampai kapanpun Koi itu belum lagi masuk Islam Kata dia kan Seperti itu Oh udah kita bahas ya Tadi itu bukan kakak Oh muda Eh udah Dubai Bukan Itu adek tadi Saya juga tadi menyirah kakak gitu Ternyata adek Kalau memang pernyataan seperti itu Dari kakaknya Jujur aja Kalau itu benar Memang udah sangat kecewa sekali Sangat kecewa Saya pun Tapi ada beberapa Kejadian di Mekah Waktu udah memroh dengan Koi Yang pertama Waktu mengenai sholat kan Ketika waktu sholat Memang Ikut sholat ya bah Koi itu sholat Udah juga sholat Cuman Secara Secara apa ya Secara dia berwudu Mungkin belum sempurna Mungkin karena dia masih baru juga ya Waktu itu Jadi udah melihat Dia sholat gitu kan Sholat Sholat nih Kemudian yang kedua Udah-udah Ada kasih hadiah Quran waktu itu ya Hadiah Al-Quran Akurat kecil tuh udah sengaja beli Karena saking gembiranya Gila Wih pembohongan gila Sekarang Al-Quran nya kemana ya Udah dia masuk Islam Jadi udah berikan dia hadiah Berupa Quran Oke Dia dapet hadiah Quran ya Berapa udah tuh Quran tuh dibaca gitu kan Kemudian dia belajar baca Quran gitu Dan di sekarang tuh ada dua Quran yang ada dengan dia Satu yang waktu di Vietnam Waktu udah pergi ke Vietnam Ingat kan Udah kelebihan barang Jadi udah nitip Quran itu Oke Sebenernya untuk dia kan Nah ada dirumah dia Terus yang waktu di Mekah juga udah Kasih ubatan lagi Titip juga satu Quran Ternyata gak dibaca Nah ada beberapa kejadian yang sebenernya udah tuh Sedikit agak kurang yakin sebenernya Lebih tepatnya curiga nih Curiga 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 ya Dia udah Bener-bener dari hati atau belum Karena Karena apa nih Yang pertama ya Yang pertama Karena unat Memang udah tidak ada Mendengar bahwa Beliau itu Sudah di Disunat atau belum gitu Sunat Betul Itu udah belum Belum dengar dari dia Langsung pernyataan Udah Kemudian Belum dengar juga ya Terus Tapi Waktu di Mekah itu Jujur aja udah ketemu dengan gurunya Nah jadi bener Khoi itu Dia punya guru Guru itu orang Vietnam Yang udah Islam Yang membawa dia ke Mekah itu Jadi dia bersama rombongan-rombongan Islam Yang dari Vietnam Itu bener adanya Bahwa guru yang Oh Masuknya lewat guru Islam Kayak rombongan itu Jadi Pantesan gak ketahuan Oke udah terjawab nih Bener-bener Islam itu Yang membawa dia ke Mekah Terlepas dia udah masuk Islam Atau tidak Menurut Wallahu'alam Yami Allah yang tahu Kita gak boleh berpersangka juga Kita gak berpersangka Masalahnya nih Adik kandungnya sendiri Yang tinggal satu rumah Satu rumah Dia bilang Khoi gak sama sekali Masuk Islam Coba kalian cek Emang ada Viti tentang Khoi ya Masuk Islam Maksudnya dibaca dua kalimat syahadat Kedua Kalian pernah lihat Khoi Sunat Apalagi Khoi adalah seorang Tik Toker Semua di kontenin Kalian gak pernah lihat kan Nah itu Walaupun kakaknya ngomong seperti itu Kakaknya ngomong dia belum Masuk Islam Tapi Kita belum tahu Kalau memang Pernyataan itu belum dari Khoi sendiri Begitu teman-teman Tapi Selama udah di Mekah Yang udah rasa Beliau Solat Namakan Yang kedua Sampai solat dong Apa namanya Tapi yang udah agak sedikit Curiga Curiga itu Karena kalau kita ke Mekah kan Kita kan fokusnya ibadah Umroh ibadah Tapi Selama dia disana itu Betul Foto Foto Ataupun buat video pasti Fix Ada satu kejadian Yaitu Kita kan mau Berbagi ya Kayak Kalau itu mau berbagi Berbagi itu Kayak dia beli makanan Jadi dengan udah Dia beli makanan Gak gitu Nah pas dia beli makanan itu Udah yang disuruh videoin Makanan itu Dia mau dikasih ke Orang-orang yang gak mampu Gak gitu Udah yang disuruh videoin Nah udah videoin tuh Gitu kan Nah tapi Ada satu ketika Udah memvideoin tuh Goyang-goyang gitu Pakai hp dia kan Jadi goyang-goyang Videonya marah Dia dengan udah Maksud hati udah tuh Kalau memang kita berbagi Ke orang Yang ngapain kita Marah Maksudnya itu Mungkin dia Maksudnya ingin Buat video kan Terus kemudian Video berbagi Ngasih makanan ke orang-orang Gak mampu Gak gitu Cuman karena udah tuh Gak pandai Megang hp-nya Goyang-goyang Marah dia dengan udah Ekspresinya Tapi itu gak masalah Itu sebenarnya Itu biasa Namanya content creator Biar kan pasti dia Mumu Untung udah ini Baik hati nih Kelihatan sih Kayak orangnya Memarah ya Kelihatan banget sih Ternyata emang Tujuannya bukan Buat beribadah Ternyata hanya Buat content Dan demi Una Gitu kan Memanfaatkan followers Fans Una Gue salah satu Fans Una Sumpah Gue salah satu Fansnya Una dulu ya Gue kenal koi dari Una Dan Fidat ya Dan Adi juga Gue kenal koi dari mereka Mengambil video yang Yang bagus gitu Apapun itu Udah waktu itu Banyak yang tanya juga kan Udah benar gak sih Koi itu udah masuk Islam Makanya udah jawabnya Udah gak tau kan Itu hanya Allah yang tau Udah bilang begitu Gak pernah jawab Koi itu udah masuk Islam Udah belum ngakuin Tapi Secara dia berpakaian Secara dia Untuk sholat Berarti dia udah diajarin Dalam gurunya itu Begitu Dia ngikut Kalau sholat kan berjamaah terus ya Jadi Kita ngikut dia depan kan Ngikut imam gitu Tapi Tetap saja Jujur aja udah sebagai Sebagai orang Muslim Tentu Sebagai teman juga dengan dia Tentu udah mengharapkan Yang terbaik Mudah-mudahan dia benar Mudah-mudahan Ajak Koi itu Benar-mudahan Masuk Islam itu secara Betul-betul dari Hidayah dari Allah Dan tapi Rame di Di tempat itu sekarang Cara dia berdoa Dan lain-lain itu Sebenarnya udah sedikit kecewa Kecewa Udah ada feeling Udah ada feeling ternyata ya Udah ada feeling ya Yang belum paham Doanya kayak gini Silahkan ke video gue ya Itu udah gue bahas Perfect pokoknya Nengok dia Seperti itu Kalau itu benar ya Tapi pernyataan dari dia Langsung Belum ada Itu benar Udah Itu udah berapa kali Dilakuin dia Udah Udah berapa kali Bahkan 3 foto ya Dari story temannya Story kakaknya Story dia Baru beberapa hari Kemarin Baru udah whatsapp dia Nanya Ada Kayak tiktoknya kok Nggak ada Udah nanya Melalui whatsapp langsung Jadi intinya satu Teman-teman Apapun Yang terjadi Kita berdoa saja Semoga aja Berita-berita Yang berseliuran Di 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 Lapangan itu Tidak benar Semoga dia memang Benar-benar Udah berhijrah Tapi ada Kayak kejadian-kejadian Waktu dia ulang tahun Nah itu teman-teman Sendiri menilailah Seperti itu Tapi kalau udah sendiri Ngikutin juga Yang paling penting Mungkin ya Mungkin bagi udah Dia tidak mempunyai lingkungan Yang tepat Ketika dia mau Masuk ke islam Kemudian tidak ada Yang membimbing dia Ke arah yang baik Seperti itu Mungkin seperti itu Atau mungkin juga Saya juga berpikir seperti itu Di video kemarin Ada maksud tertentu Ada Ada udang Di balik rempe Mungkin aja Ada dua kemungkinan Bukan 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 situ Ini ada una Di balik koai Ada una Di balik batu Ada batu Di balik kuna Tujuhnya seperti itu Dan Di balik kuna Ada popularitas Jadi koai No good Una Koai No good Una Wallahu'alam Jadi kita juga Gak tau gitu Jadi Apapun itu Udah tetap teman Dengan dia Udah tetap berdoa Dengan dia Semoga Koai bener-bener Apa ya Menjadi orang yang baik Terus Apa yang udah Dia tunjukkan Kita waktu dengan Udah tuh Udah saksinya Dia megang Kaabah Dia yang mencium Kaabah Kemudian kita berfoto Barang-barang disana Kita melakukan Ibadah umruh bersama-sama Semoga itu Betul-betul dari hatinya Yang paling dalam Semoga itu Betul-betul panggilan Dari Allah Tapi kalaupun Dia mengkhianati Dia misalnya Berpura-pura Dengan itu Kita tunggu aja Balasannya Itu dari Allah Oke teman-teman Itu saja Udah selalu berdoa ya Udah gak berpihak Kemana-mana Yang jelas Kita berdoa saja Semoga ini Koi dapat yang terbaik Oke Assalamualaikum Salam Sampai jumpa di live Udah Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah kayak teleponan ya Kita udah Waduh Jadi bener ya Koi gak masuk kisom Tapi sumpah sih Sampai nyium Kaabah Gue agak Anjir Anjir Gue kira cuma foto-foto Gitu doang Ternyata beneran Gila banyak orang Yang pengen ke Mekah Tapi Anda Memainkan Mekah Cuma sebagai Popularitas Ya semoga Gak bener lah Kata bener-bener Kita gak boleh berburuk sangka ya Ya sorry juga Kalau gue misalnya tadi Ada salah kata ya Mohon dimaafkan guys Ya Namanya gue nge-reaction gitu Dan Tanpa script Dan gue Bener-bener Sepurat Netral gitu ya Senetral mungkin Ternyata Emang gak bisa Karena gue kayak Urusan agama Udah lah Kesel gue Sumpah Ya Semoga dibales lah ya Bener kata Ustadz tadi ya Udah ya Udah Udah tadi ya Sama Ya semoga Aku gak mempermainkan agama Tapi kenapa Foto-foto di Instagram Kau dihapusin semua ya Tentang Islam Tentang dia foto Padahal kan gak ada hubungannya Tentang undangan Padahal dia foto sendiri dong Di masjid Di Mekah Tapi dihapusin Kalau kalian ke Instagramnya Ya gue disini Fadli Mohon maaf Kalau sesalah kata Kembali lagi Dan ya Sampai jumpa di video Firehouse aja Cuk Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Live Comment And Subscribe Bye